Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J200 atau J2 biasa jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu dan kebetulan juga wifi di handphone ini mati ketika kita sampai di halaman aktifkan wifi disini tidak ada menu berikutnya ataupun lewati kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet tapi kebetulan disini wifi nya mati sebetulnya kita bisa gunakan data seluler namun kita sudah bisa memastikan kasus dari handphone ini adalah terkunci akun google nya karena di halaman opsi untuk mengaktifkan wifi disini tidak ada menu untuk melewati kita akan coba untuk matikan dulu handphone ini dengan melepas paksa baterai nya sekaligus untuk mengecek modelnya sudah betul ya model atau seri nya adalah SMJ200G kita pasang lagi baterai nya dan sekarang kita akan coba untuk masuk ke recovery mode kita akan cek status FRP nya dengan cara menekan tombol volume bawah tombol home dan tombol power jadi ketiga tombol ini kita tekan secara bersamaan sampai muncul tampilan warning kemudian tekan volume up to continue tekan volume atas untuk melanjutkan dan perhatikan disini untuk status FRP lock nya adalah on yang artinya handphone ini terkunci FRP akun google dan kita akan coba untuk bypass FRP nya menggunakan tool gratis menggunakan komputer tentu saja kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan komputer kita untuk tool nya kita gunakan miracle thunder versi gratis link download dan cara install nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita masuk ke menu Samsung dan kita pilih di bagian reset FRP slash reactivation slash eelux jadi kita pilih menu yang aku centang ini kemudian sekarang kita bisa hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu scan pada bagian kolom port nya sampai muncul isi dalam kolom port nya untuk model nya kita pilih auto detect dan model nya kita pilih download kalau settingannya sudah betul sesuai dengan panduan pada video ini kemudian langsung aja kita klik menu start button dan kita tunggu sampai proses bypass FRP nya selesai dan ini dia prosesnya sudah selesai handphone otomatis restart jadi cukup cepat saja ketika sudah muncul keterangan FRP remove process done kemudian resetting handphonenya akan otomatis restart dan handphone selanjutnya akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai nanti handphone akan langsung masuk ke tampilan menu atau ke tampilan lock screen kita tidak perlu lagi melakukan setup sampai ke tampilan menu kita akan lihat hasilnya nanti bagi teman-teman yang belum pernah menginstall miracle box versi gratisan ini silahkan bisa mengunduh untuk tautan unduhnya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi dan apabila mendapati masalah saat proses install ataupun menjalankan miracle box nya pada halaman unduhnya sudah kita bahas silahkan dibaca dari atas sampai dengan bawah di halaman unduhnya oke setelah beberapa saat proses loading nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan lock screen seperti ini tinggal kita swipe ke atas saja perhatikan handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan dulu kemudian kita aktifkan opsi pengembang di bagian tentang perangkat kemudian kita ketuk beberapa kali di bagian nomor versinya sampai muncul keterangan mode pengembang aktif kemudian kembali kita masuk ke pilihan pengembang kemudian di bagian OEM terbuka kunci ini kita aktifkan agar handphone tidak terkunci lagi akun Google nya jadi kita klik di bagian OEM tadi kemudian klik opsi memungkinkan setelah ini handphone tidak akan terkunci lagi akun Google nya selama di bagian OEM nya aktif kita akan coba untuk restart dulu handphone ini dan kita akan cek nanti apakah handphone ini terkunci lagi akun Google nya atau tidak untuk bypass FRP dengan metode Miraclebox tadi hanya bisa dilakukan pada handphone Android Samsung dengan seri lama biasanya Android 6 kebawah masih bisa kita bypass FRP nya menggunakan Miraclebox Thunder Edition versi gratisan tadi oke ini dia untuk proses restart nya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan lock screen kemudian kita swipe up untuk unlock screen nya dan handphone langsung masuk ke tampilan menu sudah tidak terkunci lagi akun Google nya kita bisa login akun Google lagi atau buat baru menggunakan aplikasi Google Playstore oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota jadi nota terima kasih telah serituh terima kasih selamat menikmati